Sementara itu, pemirsa puluhan ribu lembar masker yang disimpan di gunaan instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat hilang. Hal ini baru diketahui saat pihak Badan Pemeriksa Keuangan melakukan cek fisik di gudang. Kasus ini sendiri tengah diselidiki oleh Satuan Reserse dan Kriminal, Polres Polewali Mandar. Peristiwa hilangnya puluhan ribu lembar masker yang tersimpan di gudang instalasi farmasi milik Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar di Kelorahan PK Bata ini baru diketahui setelah tim BPK menemukan adanya selisih jumlah barang yang dilaporkan dengan yang ditemukan di gudang saat melakukan cek fisik. Kasus hilangnya masker dengan jumlah banyak tersebut terjadi saat virus corona merebak dan masker langka di pasaran. Tercatat lebih dari 10 kardus besar yang berisi 50 dos masker dengan total jumlah 20 ribu lembar masker raib dari dalam gudang. Sayangnya kamera CCTV yang ada di gudang serta beberapa ruangan belum difungsikan pada saat kejadian sehingga waktu pencurian dan pelaku sulit dideteksi. Ironisnya lagi dua pintu masuk gudang tidak mengalami kerusakan begitu pun cendela kantor tak nampak dibobol maling. Menurut Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Polewali Mandar, puluhan ribu masker yang hilang merupakan pengadaan tahun 2019 yang akan didistribusikan untuk 20 puskesmas sekabupaten Polewali Mandar. Kami baru sadarnya sekitar tanggal 21 Februari pada saat pemeriksaan cek fisik BPK. Ternyata ada selisih laporan kami dengan bukti fisik. Sudah berusaha kami telusuri, akhirnya kami laporkan kepada Bukala Dinas Berapa barangnya itu masker yang hilang? 10 karton. 10 karton isinya 400 dos, yang masing-masing dos isi 50 lembar. Kasus ini sendiri telah dilaporkan ke Mapolres setempat. Saat ini Satuan Reserse dan Kriminal Polres Polman telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang merupakan pegawai di gudang tersebut. Dari Polewali Mandar, Huzar Zainal melaporkan.